Saya, Heijer Sulaiman, mengucapkan selamat menunaikan kepada Pesah Ramadhan 1440 Menteri ya. Sederolun Kepolisian di Aceh Barat akhirnya berhasil mengamankan NS, pelaku pengerusakan mikrofon di Masjid Nurul Arifin, Desa Lapang, Kecamatan Johan Pahlawan. Dalam rilis di Maafores Aceh Barat, Rabu sore tadi, polisi turut menghadirkan piskolog dan PJS Kecilapang bersama pelaku serta barang bukti dan orang tua angkat dari pelaku. Untuk kasus ini Sederolun, polisi menyatakan tidak akan memproses hukum NS karena yang bersangkutan mengalami masalah kejiwaan. Dari ahli, yaitu menerangkan bahwa saudara NS memiliki kondisi kejiwaan dan dengan kecerdasan yang rendah, hal ini membuat subjek tidak mampu menyesuaikan diri dengan orang-orang di sekitarnya. NS juga tidak akan dikembalikan ke desanya, melainkan akan dirujuk ke rumah sakit jiwa di Aceh Barat untuk proses pemulihan. Kondisi mengalami gangguan kepribadian. Jadi gangguan kepribadian ini membuat orang tidak bisa menyesuaikan diri dengan orang-orang di sekitarnya, tidak bisa bersikap sesuai dengan tuntutan normal yang berlaku, tidak bisa berpikir seperti orang-orang normal, tidak bisa merasakan sesuatu itu seperti yang orang lain rasakan. Nah jadi hal yang kecil pun, ketika dia dalam kondisi yang tidak tenang, hal kecil pun bisa memancing reaksi yang berlebihan. Dari Melabuh, Rizwan, Serambion TV